yang terkenal di akhir surat taubat ini makanya di ahli madinati waman kawalahum minal a'rob ayat akhallahfu ar rasulillahi walayaruhfu bi'anfusihim an nafsi jadi serian putunya Zuber Zuber ini sohabat Zuber bin awam Zuber bin awam itu gak ada anak namanya abdu'ah bin sinden Zuber Zuber ini anaknya cilik di gendong ini senangannya dirijinya dilepok kegeri bapak dirijinya dilepok bekas luka kegeri bapak jadi dulu ketika perang uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke nabi ini didekengi dengan sohabat dengan tubuhnya karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nabi ini disebut nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mu'min dibanding dirinya apa sendiri tentu keselamatan nabi ya diatas keselamatan orang mu'min kepentingan nabi juga diatas kepentingan orang mu'min karena nabi ngajak keselamatan itu akhirat sementara kepentingan orang mu'min kadang hanya nuruti nafsu yang didekengi celokok dunia akhirat ini disebut maka nali ahli madina tiwaman khawalahum minal akrab ayat akhollafu arrasulillahi walayuh rupu bi'anfusim annafsi sehingga dalam kontak ini ini ruang naten nabi itu khususnya nabi karena nabi pasti benar itu tidak menerima alasan keluarga makanya kalau ada orang bilang dijak kanji nabi itu tidak bisa diterima misalnya dengan alasan ya rasulullah saya ini sibuk ngurus keluarga ngurus harta maka mohon diampuni padahal mereka sudah bilang mohon di itu tidak bisa diterima karena logikanya adalah perintahnya nabi adalah perintah Allah karena nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali di perintah Allah disebut nabi tidak pernah ngentikan berdasar nafsu tapi pasti itu perintah dari Allah sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu tetap nafsu semuanya itu mesti pertimbangannya meskipun aku yang ngeklaim aku kasih sayang tapi ujung-ujungnya nafsu tinggal mulai bujo berat anak rati anak sengkromat tua sopoh nah makanya orang mu'min sekali nabi ngentikan maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti nabi muhammad s.a.w. makanya ngentikan imam syafi'i beliau dalam bermadab niru ngentikan imam syafi'i 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 ketika ujung-ujung satu titik itu digelas kemudian disori banyak satu gelas menjadi gelas penuh gelasnya ikut ngentikan imam syafi'i ikut karena gak apa gak dua kolah atau dibawah dua kolah terus ketika polpen polpen ada ujung-ujung sampe'an terus kena tangannya sampe'an tangannya sampe'an karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa najis itu kaibah feke jadi asal air itu tidak posisi warit sing dijokno saya ulang lagi kecuali air posisi dijokno misalnya tangannya sampe'an kena' uya terus bok gebir banyu itu suci tapi kalau uya itu digelas kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa digelas itu menajis semua poin ini sampe'an rungok nom kok sampe'an faham duduk perkara ini sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa najis dan itu kaedah yang diakui semua ulama seluruh dunia tapi problemnya secara riwayat adalah kata Seidak Isha saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah saya ulang lagi kuntu ufariku mani ya Rasulillah min sabi kulo sering ro'i mani di bajunya nabi kemudian nabi sholat dan tidak membasuh baju itu singkat cerita akhirnya mau gak mau ulama seluruh dunia mujma'ala mengatakan mani itu suci sampe'an keyakinan ini mani suci apa najis suci nah lho orang mani itu najis keyakinan mani suci apa suci ulama satunya dari mani suci nah padahal ini menyulayani nyulayaniku membedani teori kiyasjali mani ini kan keluar dari makhrojul bauli gelem-ragelem mani itu kan keluar dari makhrojul bauli tempat yang dipakai keluar kencing air seni mani pasti keluar lewat situ logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis logikanya kan kena najis dan itu Imam Shafi'i disoal masyur itu perdebatan Imam Shafi'i sama ulama seangkatannya sampai beliau dimaki-maki kalau nanti apa saya ulang lagi kalau pun mani itu suci toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrojul baul terus Imam Shafi'i marah besar itu masyur sampai Imam Shafi'i sudah saya katakan kita berfeqe itu berdasar dawe nabi ya sudah seperti itu karena ya tadi jadi dalam feqe sekalipun kalau nabi sudah ngendikan itu kias jali itu tidak kangguh makanya kemarin seperti perdebatan kiblar dikemenak itu mejid-mejid mana diarahkan ke kiblar dibenarkan lagi karena tidak persisi tidak persis itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis mejid-medinah itu madem-mekah itu tidak persis rumah sama mejid-medinah tidak persis mejid-medinah itu madem-kiblar itu tidak persis tapi kiblar itu ajarannya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kudu persis segera nabi ngajari orang kudu persis persis makanya ramai di islam kecangkeman di islam tenang karena tadi nak nuruti kias jalifeke angkir barang kenek najis ya najis ya mahu dalani uyuh itu kan najis kenek uyuh mani lewat dalani uyuh itu satu terus dari imam shafi'i kita harus menerima konsep nabi kalau mani itu suci karena andekan tidak suci maka sayidah isya harus mengumbah mani tapi nyatanya tidak dua wangiku nak maniku najis aku ya najis omaterine so kok najis jadi sing darani mani mau najis berarti wangiku ya najis mereka omaterine najis orang yang menerima warga orang yang menerima orang yang menerima saya ini sapi ku suci tahu suci nak mati badang najis waduh suci nak mati badang najis itu dan kita sepakat seperti itu maksudnya asal mati mati badang maksudnya mati di sembelah berarti min asbabin natsi adalah al-maut sekarang berhubung manusai ku mati misalnya rokhir mati mustafa mati ini malik padahal makyit ini nanti disolati mulanya wajib didusi kalau filosofi malik makyit ini nanti disolati syaratnya orang sholat itu suci karena makyit disolati maka harus suci karena ada sebab najis yaitu al-maut maka harus dimendikan disucikan gak masuk akal dimana kena mati didusi bensah disolati nah orang didusi disolati itu kan fekih yang jilimet ya sudah harusnya kaedahnya seperti itu harusnya tapi ada satu kejadian dimana matinya orang shahid kata nabi tidak usah didusi padahal ada sebab sebab najis yaitu kematian tapi nabi yang ngentikan ya samikna wato'na lalu suruhnya protes bedanya apa yang mati sahid sama beda beda nabi yang dua islam beda ya suka samikna harusnya orang yang mati sahid pun kena sebab najis mati tapi nabi ngentikan suci suci nah itu disebut nabi nabi yang mati nabi nabi ini yang mati yang mati yang mati kadang kagum maksudnya itu logika buah itu beda sama logika utak utak misalnya utak kecampuran lsm yang malah kacau misalnya gini contoh itu itu keliru ya kalau benar saya tahu ini keliru misalnya contohnya melarat terus ketika proses melarat itu ditolong mustofa rugin ditolong terus nanti aku suka bareng aku suka aku tidak diduai tidak seperti mas abu jadi saya tidak diduai tidak seperti mas abu lihat terus rugin mustofa ini kena pembisik pembisik wah sebagus anti sejarah anti masalah itu melarat seperti kita kita kok bareng memapun ini abu ini memapun juga ayah malah canggih tidak karena kiai disini salami template terus bareng nyalam template leren alasan ini ini nyata fitnah karena ini salam template tidak sempurna saya tidak 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 nyalam template itu langsung dihentikan kejagaman sampai aku kualat tapi kiai yang nasib itu kiai yang latihan yang papa nata sesuara nah nabi itu biasa seperti itu saya ulang lagi nabi itu seperti itu biasa ketika diprotes logikannya kan tidak masuk akal mestinya yang punya masa lalu sejarah lebih diwong nomor tapi nabi tidak ngamal yang mas lor itu di barna wah itu sohabat tidak kuat ini protes ingat cerita itu yang masyur di utara nabi ketika miskin diusir dari mekah orang ansur dibiayai sah sohabat sah muhajirin dibiayai ke bb orang ansur ngomong mekah yang melarat melarat itu orang melarat tapi jaluk akhirnya orang-orang ansur yang tentu yang tidak dewasa itu komplain kalau melarat sama kita anak suga keluarga ini karena orang mekah itu keluarga ini nabi nabi dengar itu masyur nabi dengar itu dan nabi tidak tersinggung seorang ansur dikumpulkan semua masyur ternyata logika nubuah gini orang ansur biasa ngamal nabi ngamal memberi menolong seorang lagi jeninya ngamal berarti memberi menolong mengamal keren gak keren heroik pangkat heroik memberi terus nganti-mati berarti zaman ngamal juga imbalan berarti pangkat heroik saya murahan heroik saya nabi nabi menolong dikumpulkan dikumpulkan nabi akhir akhirnya berarti heroik turun pangkat tomah ngadok tidak orang di selera orang di selera waras biasa menolong nabi kemudian nabi fatho yang keren yang suka ingin menolong nabi puluhan tahun jadi pahlawan pas nabi sepuk nabi nabi tidak ini dia tidak tidak seperti nabi waras nabi tidak ingin menolong yang keren itu dipangkat jalan sepertinya guri dipangkat jalan itu wangis sadar betapa otak mereka itu tidak sebanding dengan nubuah itu yang biasa menolong terus mati apa yang iman yang seneng nabi itu aku jadi nabi jalan berarti konversi jadi materi kok raisin sebab aku itu aku kepentingan pribadi itu macam macet nabawi macet kubak macam macam aku sukah padahal sukah ke Allah aku kesehatan islam aku kesehatan islam itu tidak makah makah itu sudah di islam itu islam yang mu'alaf itu sudah di hape manis radina billahi robba wabil islami dina bi muhammad din nabi wa rasul radina kismatan masyur mpun nabi klorido mpun jangan atur pia mawan klorido tapi orang saya pikirannya lsmkb merasa akrab radijak lungo tersinggung misalnya aku akrab sampai rukhin 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 melarat sarapan duit misalnya berdina waraku baru seminggu aku lungo jakarta gak inovain kosong orang tak pamiti kanco kok ngono di rumah itu gak terima orang jawa di konco akrab lara tersinggung lungo rukhin tersinggung akhirnya konco tapi ngak alasan supurannya aku lungo tapi raja aku berbujuk misalnya berbujuk supurannya aku kesusuh jadi mpun konco itu konco yang perlu penjelasan ada penjelasan tidak konco perkara ini mudah suudan lelaki jawa ini hebat suudan itu cerdas iya akrab kok ditinggal jadi duet kebodohan itu biasa jadi misalnya mau si marat ngomplen orang lungo di jakarta mobil kosong lagi lungo yang dukung lagi iya konco malah ngajak lelaki lagi kenal lelaki aneh cara akal nubuah tapi cara akal ini ini aduh ini lagi lagi di akal nubuah di akal ini ini akal ini ini akal nabi cuma tidak terang nabi itu beda cara nabi beda jadi ditebak itu baruk aduh cara berpikir nabi beda terus masuk akal masuk akal ya tapi kan akal terus contoh nabi nabi mulia banget itu jarang di hidup jadi nabi nabi itu kan kan jeneng kan kan islam anjaran iman yang kuat mentale memberi islam nah ini mentale lagi ingin mendapat dari islam ini tak kaya at Allah fuhum alal islam ini zakat termasuk yang dikaya adalah walmu al-lafati gulub murano ini zakat lil ulama al-amilin wal al-mukhlisin rana ini orang yang salah kabra malam ulama itu zakat sinnalillah wa inna ilai roji ini innamas sodakot ulil ulama il amilin awal awliya ilmu korrabin wasyuhada wassalikin yora ono ini kan orang-orang keren dengan islam memberi malam bolateng mendapat tapi ilmu kaya selongkau padahal mesti bener orang mungkin bener mesti mungkin kaya mampu menerjemah apa yang dida nabi itu nubuah beda cara berpikir nabi itu beda terus kedua nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nabi sudah digampang itu kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari nabi uti itu jawami al-kalim misalnya gini itu masyur saya teruskan cerita tadi ketika mekah itu sudah kebuka dan nabi itu nyaman di mekah nyaman sekali karena memang kampung halaman kelihatan asik ketemu misanan minduan ya pokoknya asik lah happy orang-orang ansar mulai khawatir dulu nabi diusir dari mekah kan karena lemah sekarang mekah sudah dikuasai nabi pasti nabi nanti kerasan ke mekah dan tidak mau kembali ke medina terus kata nabi dengar itu tidak tersinggung kalau ada uang kelebihan dikasihkan misanan minduan orang medina tidak dikasih sama sekali ketika itu dipergunjingkan terus nabi lucu nabi ringan cong dllok ngomong saya takkai waduh sebarang mulai yang seneng duit yang seneng untuk untuk mula mula yang mula watar jiuna antum bi rasul ilah rikhalikum atar do na ayar jianna sub syati wal bair watar jiuna antum bi rasul lillah waw maka mula terus mula waku merah medina dimiliki waduh waduh rasul wah dimiliki waduh jeneng pun artinya apa akhirnya orang ansur sadar bahwa mendapat rasul itu tidak terbandingkan atau tertandingi oleh materi itu masyur khatis itu atar do na ayar jianna sub syati wal ba rwatar juna antum bi rasul lillah wang wang me kaya tak duit mulai mulai kue mulai ngom rasul akhirnya bakdo fatih me kembali ke medina medina sepenang ini akal nubuh lsm yang berjasa banyak nanti mendapat banyak partai politik tambah kuduntuk untuk ke ngamal sidik ke pinto ke ke teori seperti ini diwaris abu bakar ketika beliau jadi khalifah kadang islam anyara sekretaris negara malah protes ini gimana jari abu bakar mulyane wong badar itu mulya indawa jadi jabatan dunia itu dipekpek wong yang rai rai dunia itu nubuh jika orang biar terlatih dengan derajat di akhirat misalnya contoh semaling gampang kalau lakoni wong kapi sholay sak dunia lakoni yang gerbengi kan sujud paling gak sholat isya lah nantajud kita orang isya lah isya kan yuk bengi isya kan yuk bengi ketika kita sujud itu nikmat yang luar biasa dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia selanjutnya itu kenangan terbaik kita saat di dunia kemudian ada negara maju amerika donald rambut atau sujud kamu gak pernah terlintas kalau mereka itu agung lebih keren ketimbang kita karena kita sujud mereka gak sujud sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita gak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapur lebih baik ketimbang kita orang kaya lebih baik ketimbang kita karena kita dari awal menganggap derajat akhirat itu segala-galanya yaitu kita ditekdir menjadi orang yang sujud atau orang yang 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 dengan cara berpikir seperti ini kalau ahlu badrin itu sudah ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu-kamu pasti diridani Allah dengan status seperti itu CRT CRW pengurus ranting gak terlintas tersiksa mereka yang sudah bangga dengan ahla badrin jangan kamu rayu minimal perang ketua RT minimal kan pakil perdana menteri akhirat akhirat latih misalnya misalnya kecelok orang halim misalnya kalau jadi RT tersinggung meskipun lurahnya merugin secara kita biasa bandu nyopek barang nyopek keriting keriting buen tapi kita ini tidak kita sekarang zaman akhir lucu tambah ngerosok soleh tambah ngerosok kuduntuk apa kok aneh orang soleh keorientasinya akhirat malah dunyuk jadi zaman akhir aku maco tapi ya pantes kacau macam zaman akhirat enggak masalah tapi kan lucu kita ini katanya soleh orientasinya akhirat tapi nak dunyuk kuduntuk paling lalu solehmu atas nama apa ini dikatakan soleh orientasinya akhirat masyur ada soleh soleh disek rodina billahi kisman lana ilmun walil akda imalun kita seri itu cik musa musa kita di dunia akhirat sepenting kita untuk nopo ilmu tapi sekarang enggak orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia itu bahaya nganggung kelangsungan islam bahaya nanti orang itu enggak latihan ikhlas dicorok aku ngerti ini aku kia ini jengan kok misalnya untuk salam template orang atau sewa mubalek tersinggung barang dunia memang harus dilatih seperti itu kalau saya sudah nikmati mulang mulang kemarin rindhan ya mulang kemarin rindhan 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 orang itu seneng mulang kemarin rindhan baru mulang puluhan tahun kurung mau balik mau berada orang jam orang juta mesti ragu itu lama apa itu itu tidak lama bangga mulang mulang rindhan 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 dunia dianggap sepe kudu dilatih aku tidak ngomong ini tidak paham paham tapi tidak seneng ngamuk tapi tidak ngamuk paham wajib ngamuk nabi musya itu faroja musya ilah kami khutban itu khutban itu marah besar kamu mati diterang itu tidak paham saya itu kacau misalnya kuran makhluk 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 santrini luru orang rapati fasa tidak itu gede lewaris sudah gede untuk duit yang germeng tidak fasa di dur mati lalu fasa boleh duit ngomong barang ngomong tidak pantas isi isi tidak bisa ngomong ikhlas ramah nisan itu nubuah jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa lana lana kawes derajat nubu angin ini itu disyair nop orang sufi sufi disi kalau bulat bayi matur istilah kak habib sah tapi itu nagemahnya orang orang dulu nikah saya itu tidak ada gunanya karena kita hidup kayak hewan makan kawin kawin baru kayak ajaran nabi kita sujud dan itu inti hidup sujud itu dan ande kan karena hidayat rasulullah kita tidak pernah menikmati rukuk dan sujud jadi dulu lama sujud sampai di redaks wala tarun nam tu tarun naman nyanyi karena ajaranmu ya rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi maksudnya nyanyi itu sangat menik mati saya tidak orang biasa sujud tapi ngeluh setari wangi ini juti rizki kuang kok enak orang yang tahu sujud berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal dawe nabi somben aneng akhirat cengkwe tahu sujud pisan itu ngalah ngalah dunya saya sini karena orang yang enggak diatas dunia tapi kita sujud bolak balik trawek sujud itu yang patang pulau maksudnya biantra ini apa yang patang pulau itu kan trawek orang pulau rokat sujud itu pindu ya tanpulau tapi ratu maknina war bingung kalau trawek makmum perkara salah bingung sujud ngotak cepet imam cepet jadi ini makmum mau imam karena imam yang diburu cara pakai wajibu alal makmum imutah batul imam makmum wajib anut imam jadi salat coba imam kus kalau wajib anut imam hari saya takut imam kenapa wajib permintaan pasar bebas sisap imam sampai begitu karena tahu konsumennya mintanya seperti itu orang jajal suwi orang garis sepih orang jajal takut ini cepet di orang kalau saya ngapain di cepet di ngelola di imam sepuh lagi ada imaman pak waduh mbak suwi guri guri langsung kecewa mesti imam itu rukin sepuh wah cukup cukup bingung bingung saya saya tahu mitra saya saya siap tanggung jawab makmum 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 saya tidak saya keberatan jadi saya muka muka pengeran saya 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 tidak berpikir saya saya latihan saya 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 sampai mampir saya saya mati saya saya misalnya umur paling roto-roto suidak betong pulau, bariku mati ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahannya Allah, wasjud kita ini di dunia disuruh sujud rahdikon suga, rahdikon jabat meskipun kamu gak apa-apa punya jabatan gak apa-apa, punya uang gak apa-apa tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud soal suga melarat itu biasa lah tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu kenang untuk sujud kita sudah sujud berarti punya nikmat yang untuk membeli surga, kemudian setelah sujud yang dapat surga, kamu ngeluh berkoro rati sepeda motor, berkoro rasu berarti sujud itu merungisawala taron namtu fisolati wala rukui wala sujud lah itu nubuah mulai nubuah nubuah lagi banyak problem banyak problem nubuah melebuh mutu, melebuh mutu tako Yaisa, kenapa ya Rasulullah bilal kok ratako-tako bilal terus ketika bilal adhan nah adhan, bilal kalau mau adhan itu nabrak nabi untuk persiapan sholat nubuah nabi sempeneng terus tanah waro wajuh tanah kita atuh samsi nabi itu kok sempeneng baru kita sumpah dudang bilal sholat itu seneng arih naya bilal arih ngeke istirahat siroh naik ingsen ya bilal ya bilal lang sholat cepet tau kayak istirahat jadi nabi tuh anggap sholat itu istirahat mulanya masyurwa kurrotoa ini fisolat, ketenangan jiwaku itu saat sholat umat itu lagi muanga menonton waduh menurutkan juga sapa hati itu ya tapi orang nabi sebenarnya ini tapi bedanya kakeyan maksudnya bedanya kakeyan nabi itu nabrak nifati sholat arih naya bilal arih naya bilal kasih aku istirahat nabi sebagai pemin besar kan ngadepi perang ngadepi yahudi nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek yang ngarepi manis burinnya bodoh itu kan tegangnya luar biasa anak nuruti tegang tapi nabi itu kalau tegang lebumet itu terus bilal orang tegau-tegau bareng bilal tegau arih naya bilal terus sholat yaudah kalau sholat itu in nabi nyumwaman nyumwaman saking nyaman itu gak moco rongatus hayat kayak wanita makmum nabi rongatus itu ada sohabat sehingga baru aku tahu jajal nabi ku sholat takbir tak tinggal mulai nyumwaman tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik nabi cek rokat pertama jajal disini karena ada jam tes-tesan yang ada yang ada makanya nabi cek rokat rongatus model wanakromo model nyejeran model padahal wanakromo sudah hape sudah standar karena rongatus ini berlitar wah padahal wanakromo kudusnya sudah hape berlitar orang menit itu pitu 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 ini rumahnya nabi sulaiman rahmatnya nabi muhammad rumahnya yusuf yang tukang raja bilkes asib bin barqiyah model kilat model kilat aku langsung dirasa pitu 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 tapi kalau ada kritik saya ada suara saya ada di komentari pitu 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 dibagi dua puluh pitu min pitu 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 dibagi dua puluh pitu dua gak nganti hah pitu dibagi kan dua puluh rotaat dibagi pitu hah satu dua koma ya berarti per dua per salam ini perang menit gak ada ya satu menit satu menit satu menit satu menit tiga rokaat satu menit lah fatihahnya mau bilang huruf hah 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 buuh gerek bukan terluk ini enggak kG dua suara dua pikir int行了 ikat itu sholatnya Nabi ini di daerah kita kita ngerti imam itu suwi baru saja tinggal ngopi tapi nyata loh kalau mau kita kita harus disesoleh Nabi misalnya kita nyaman misalnya Syait Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat seribu rokaat ketika ditanya kenapa sholat seribu kata beliau itu gini saat janya aku ingin sholat mau orang rokaat ya orang rokaat bareng-bareng sholat orang rokaat ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan jenengan nadir kulau nikmati kesolehan gini ku sujud kulau syukur takbir meneh takbir syukur sholatnya orang rokaat terus syukur meneh yang ternuun gusti urusan dunia, urusan batil, urusan gendol kok jeneng nadir kulau sholat syukur sholat meneh kulau hati jajal mau kuat satu rokaat tapi aku setau lumayan nanti bangku ya aku setau aku tahu sholat ranjarak itu jadi satu rokaat pokoknya sementing yang setau jala rapati sewo mako merah sampai samun tapi kan tahu mesti tahu gak terrencana gak terrencana sholat ron rokaat kalau isi kangen pengiran tak tambahi kangen meneh tak tambahi dan itu gak pelagi artinya orang jarak kepingin keren pokoknya seperti itu meneh ini kudu harus isek kudu berontok ke pengiran ya kok terus keselin yang dina gue bayar kok sewo orang pulau tapi gue tak lateh tak lateh sekarang nenek mati sholat kayak tadi kita ini kan pasti mati seolah lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud itu pasti saya ulang lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia dan itu identitas kita pemerintah yang ada di dunia orang-orang masyarakat itu orang-orang baduknya mencap sujud maksudnya orang-orang orang-orang ulama yang darah ini masalah baduk asar sujud orang-orang yang berkata kabel ulama darah ini si mahum fi wujuhim min asari sujud podo ayat yaumatarol mu'mini inal mu'min atiyas anuruhum dan ini jadi wajah itu berarti ini sujud jadi ada masalah apa irang-irang itu masalah sajadah misalnya sujud suwila sajadah wapi empuk kita orang ngecap siapa yang benar siapa yang benar Allah yang benar sujud si mahum fi wujuhim min asari sujud yuk raful mujrimu nabi si mahum fayuk khutu bin nawasi wal akdam jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi batuk batuk ranunur berarti berarti bergerbong kiri kok batuk nanunur si mahum fi wujuhim min asari sujud dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu kalau sujud ke susu tangi itu orang nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah karena kalau sujud itu tak nikmat itu kalau sujud suan jalan-jalan kalau orang-orang sholat sunat tapi sujud itu kualitas A mereka tak nikmat itu ini identitas saya sama dulu ini kitab saya jadi di sinyara isya oh nak muji sujud sundul langit hua kuliyatuka hua mahiyatuka hua kauluka hua madatuka sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin ya untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu sujud rapet agak itu apa-apa dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial sebut walah rukui walah sujud tapi saya kan orang islam yang usah aneh aneh coro akal nubuhan masih ini coro akal berhubung akal merah nubuhan berhubung akal berhubung akal berhubung akal berhubung akal buka bareng uang ada tet imsat waduh 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 berhubung akal asik-asik rokok ada adhan waduh ya sholatnya gak gurih bareng imam salam 10 waduh aduh cilengkola ini ngomah ini ada daftar wali menurut aku jukang inventaris rata tomboy yakin rata tomboy ya tapi aku matikan nabi ya semoga disafak aku tak matur pun maklumi nabi ini itu zaman akhir ketika orang lain niklap dugem piro-piro itu mencetrawe itu zaman akhir rusak itu lumayan lumayan ini bandingannya dugem ampun bandingan putunya jenang sayyit alih jenang abidin buatan kelasin bandingannya yang merikol dugem yawes nabadingannya yang yalue sampai alhamdul ilah jadi gue lihat musa yang ringan rakyat rakyat serah usah ditiru tapi setidak inget gue sering kitab al-um sekarang imam syafi'i memang itu kita fakih tapi di karang oleh imam yang masih orisinil dulu fakih zaman era um itu tidak kayak fakih era sekarang fakih itu nikmati sehingga kata imam syafi'i bagaimana anda tidak nikmati sujud nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan Ya Allah telah sujud kepada engkau wadah saya darah saya sum-sum saya itu sampai disebut karena yang ingin kita sujud itu semuanya sampai disebut semua oleh nabi saking asiknya inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud Allah ya Allah Rabbil Alamin karena itu nanti yang jadi identitas saya ulang-ulang lagi itu yang jadi identitas jadi identitas saya enak sujud traweh kalau mau taltul itu jadi misalnya jadi merukin terus kertas orang sik sidik itu mau kena eredok tapi tidak sujud itu tenang oleh masang itu tertulis ruhin itu banyak dok yang kebelurahan itu stempel ya stempel ada tulisan ruhin terus botok kayak orang sujud pas terweh maling kena eredok engkau kena eredok jadi pas kematur pengirahan aku nanti sujud aku tindih tulisannya kan gak nempel tapi nanti sujud aku tenang ditekan mulainnya syaratnya sujud kan ditekan kan lungge kita pake syaratnya sujud anggota pitu ma'at hamulin yasir ditek tekan paling tekan tenang tumak nina mucas vano ping telu terus dungo supaya ramai bunroko suwi-swi tapi tapi kena eredok kena enedok itu terus bergumatur malik kat malik nanti sujud bukti eredok mesti kue ini ini sial izin orang ya tapi nantrawe sholat sunat wajah sepen tetap ngono kalau lah ada suju keberatan kalau lah itu yang berik lumayan berik masalah berik umumnya berik lumayan berik makmum berik 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 jajal kalau mas menikah apa mel jajal jajal tenan orang tv ini provokasi kan iso fitnah tapi kita harap fitnah kalau tangklet setong go tenan enggak harus nanti derek bar wap husnudun malam warah berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah pernah berpikir nubuah berpikir nubuah tadi misalnya saya sering mengaturi habib atau mengaturi orang yatim suatu saat cah yatim ini suka terus cah yatim suka lalik saya mengaturi orang saya saya kudu bangga saya saya posisi saya ikhlas bermantan heroik saya jadi pengemis mau berkoros yang tahu buat rumah jadi wong kan lucu zaman saya yatim larat saya berpikir wong juga saya jalan saya berhiroik jadi pengemis tapi saya itu cara ini berpikir nubuah berarti akhirnya sudah tundak cilai tak rumah itu itu tetap biasa saja nah soal kalau Allah dipercayat digerak hati itu itu rizki menjah sulayah tersip puto sasa tidak berhubungan berhas puto sasa sama sekali tidak berhas tercayat tahu diri tidak itu tapi menjah tidak terlintas berhas kalau aku mulai rukin karena aku ikhlas suatu saat memati rukin sugu terus aku 10 juta kok aneh aku kaget mati kok aneh tapi kan aku puto sasa dikeiwis puto sasa orang ansur dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan badawa fatih rasul lelah ansur pun untuk jabatan untuk jabatan mwajirin abu bakar ketua umar wakil ansur tidak untuk belas ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan dari mereka yang tua tua ojok yang malam kulillah ta'ala seperti biasa dipimpin nabi itu binti pimpin muhajirin mwajirin biasa dipimpin tetap dipimpin tidak bisa orang ansur tidak bisa orang orang ngalim kecuali orang orang ansur zakaria al-ansur mesir dia menampakan diri zakaria al-ansur imam kurtubi al-ansur ketika orang ansur tersingkir dari sekian jabatan nabi yaman sugeng disenghentikan awam marham al-ansur wa'abna al-ansur wa'abna al-ansur nabi tahu nanti orang ansur tidak cakap mimpin yang cakap itu orang kures padahal nabi utang jasa sampai orang ansur ini orang top itu ikhlasi mbak termasuk abu ayub al-ansuri turunan sholah hudin al-ayub tambah berjasa tambah merosok berhak mendapat im bahalan berarti anda berotak kapitalistik ngaji ikhlas kelakuan ikhlas belas harus dilatih dipaksa kalau biasa ngomong anakku anakku masih jilik hasan sering kalau kamu jadi orang biasa sama murid murid temannya bapak jangan merasa berhak ya pak harus dulu dilatih bapak saya seperti itu sama murid bapak saya hormat tidak merasa menuntut bapak karena bapak saya mengajar itu ikhlas saya ikhlas soal ada yang tahu diri itu urusan mereka tapi kita sudah putus sasa sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki layak menunggu 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 berarti berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubu walaik itu menunggu nabiyu awla bil mu'minin an fusi him jadi mendahulukan apa yang diajarkan nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri dan itu harus kita latih ini fakir imam safi itu luar biasa ketika digugat tadi mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah uyah kunajis berarti mani mutanat kata imam safi tidak senajant cara kias ngunullah wong nabi ngintikan suci kita samik nah wah itu berarti laysali ahadin ba'da rasul lillahi kaulun kalau nabi ngintikan siapapun tidak boleh berpendapat yang B meskipun dawe nabi nyelayani kias jali kias jali kias yang diliwati kan nabi kan aneh kias kan aneh kan mesti melok nabi tapi nabi ngintikan sepokok samik meskipun nyelayani kias kias jali ya malah enak nabi nabi soal mati didusi itu mati mati sapi suci mati mati sebab berunologi setiap mati tapi ketika nabi ngukumi tidak perlu didusi ya jadi paham paham itu nanti pokoknya muni paham dan guru ini seneng paham kita muni rapaham mereka jujur ini sana guru muni paham bodoh ini paham jadi paham itu penting misalnya orang itu jadi orang itu paham detail penting serara detail detail kita tahu kerumut tahu kerumut ya yukal ladzina aman uhe eleng lewang sing iman us kuru il mengatasi sirakabe kalau ini tidak ada kitab musnad ahmad ini kalau tidak ada kitab musnad ahmad imam ahmad itu satu-satu di penjara lama gara-gara di pekson dari koran makhluk koran makhluk ini cerita betapa nubuah itu terwarisi musnad ahmad kitab 14 jilid 14 jilid itu jilid besar sekali kalau bukhari kan jilidannya kecil-kecil itu yang mau papat bukhari yang mustad ahmad 14 jilid jilidannya gede gede itu jaman imam ahmad sugeng kertas gede 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 ini ini tak warai beda sangking lamanya meriwayatkan sunnah rasulullah itu otak beliau cara berpikir beliau hati beliau persis nabi ya tentu persis seorang nabi paling seperti itu tapi hebat dia itu ada pengumuman siapa saja mengatakan koran itu maka akan dibunuh semua ulama sudah dibunuh banyak sudah banyak yang dibunuh dieksekusi mati imam safi'i milih tindak mesir melarikan diri dibangguk di patah ini ada penasehatnya itu bilang gini ya ahmad kamu ini imamnya orang jangan mati mendingan ngakalimu nih makhluk atau hadis yang penting selamat yang andani ya orang pinter Allah sudah ngentikan bahwa seseorang gak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran saja ini masuk akal itu satu badunillah saya ingin koran itu hadis atau makhluk jadi imam ahmad ini penasehat temannya ditanya gini jika saya mengatakan koran itu makhluk atau koran itu hadis kemudian lihat itu orang sebanyak itu itu ribuan orang di depan khalifah makmun mencatat bagaimana komentarnya imam siapa ahmad karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum memang aturannya gitu yang sekarang melakukan itu ya Aceh Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat itu kan dicambuk nyambuknya di depan umum apa enggak memang aturan hukum islam jadi hukuman supaya di depan umum makanya disebut jadi aturannya memang jadi kalau ada takzir harus ada apa sekompo orang yang menyak makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos ya di teras karena memang supaya ada apa saksi nah yang mirip bener itu Aceh Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun alun apa kan nyambuknya kan di depan medjir terus di podium kan disaksikan orang banyak karena kalau enggak nanti kongkali kong aman singkat cerita semuanya nunggu Ahmad Dihamal tanya mereka itu para pencatat omongan saya udilluhum am amutadunahum apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk saya ulang lagi udilluhum maksudnya udilluhum apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad penasihatnya mulai ngebar jangan bahkan kamu jangan menyesatkan akhirnya Imam Ahmad itu mantap aku milih mati daripada aku salah ngomong sesat kabeh dari Quran itu makhluk pas perjalanan itu ketemu maling maling malingnya nabi itu lucu hidayah itu kadang untuk maling bareng maling kawalannya pengiran iya ahmad ini lucu iya maling jangan pereman maling iya ahmad aku terkenal alim kata orang-orang sih aku alim mereka komentari saya aku maling mereka mengatakan demikian aku maling dikepuk polisi serak tetap pertahankan padahal tapi demi aku sanggup dijilid pengisah wih demi hak buang ini aku dicipir maling semangat semangat siap dicambuk maling demi batil aku demi hak tidak maling itu aku biasa bodoh maling tapi tidak kurang maling dituruh terus tetap orang ngaku wadah demi batil maksud demi hak kata imam ketika dia dicambuk bahkan ada dua unta yang satu bawa kaki satu yang satu kaki satu berjalan berlawanan amad berhambal pinsan setika sadar dibegitukan lagi berkali-kali pinsan lagi amad berhambal dicari berkata nah ini seperti ini itu sudah nubuwa nak nuruti fakih formal saya ulang lagi nuruti fakih formal Ahmad Nurhambal boleh mordoni merkonayat walatul kubi etikum ilah dah luka jangan jatuhkan diri kamu pada kerusahaan padahal dia jelas kalau mengatakan Quran Qadim dia dipenjara dia dibunuh tapi kata Ahmad Nurhambal tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar benar maka udilluhum saya menyesatkan mereh mereka apa saya harus menyesatkan mereka kata menasihannya ya sudah tak fadil ya Ahmad akhirnya Imam Ahmad milih mati tapi jenisnya orang keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati pas jeda tiga hari khalifahnya mati khalifahnya mati digenti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad buah orang menghormati dikne didadik naqadil kudot dikai duwe dikai penghormatan duwe cerita ini miliatan Ahmad Nurhambal gentinan nangis ya Allah apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu ternyata balak dihormati luwe gede kulorien disiksa munkiyat tapi apa saya kuat disiksa di duwe akhirnya ditolak ya Allah saya kuat menerima siksaan itu demi engkau maksudnya dikonversi jadi duwe menolak juga menolak di penjara mergomo hadiah jadi penjara pindu aku kan enggak barokai barokai maksudnya duwe barokai barokam orang dulu karena mereka itu nubuah nubuah itu disiksa fitnah duwe fitnah aku kan enggak nubuah disiksa duwe empuk pokoknya tapi rapopo saya Rahimah Ahmad bin hambal yang benar yang ngunungun Ahmad bin hambal khujati fima baini wabin Allah walhamdulillah termasuk gak ada kitab Ahmad bin hambal kata jadi kitab musnad Ahmad itu regani orang juta fitung ini gak ada kali karena saya diadat kitab ini dua percitakan dua penerbit khawatir kalau satu penerbitnya ada masalah saya bisa mengakses penerbit yang berbeda misalnya kalau naskahnya kurang jelas atau ada masalah kadang-kadang ada masalah kok ini tenang taura mungkin dinaskah lain tidak apalagi kayak ikhya itu punya berapa citaan toha putra lokal punya citaan darul khadis al-kohiro punya semakin kita pinduk sama punya banyak cetak karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada meret atau apa yang tidak jelas saya bisa mengakses yang koran juga sama seperti itu makanya dulu ada mushaf usman itu sampai 4 kila sampai 7 terjadi kira karena tadi logika lukot itu kan beda-beda dan itu kita butuh misalnya nusron ada yang busron maknanya sama tapi kan naskahnya memang tidak masalah secara lukot memang seperti itu dan nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 cara kue koper itu karena saya pengagum imam ahmad karena itu otaknya pikirannya mentalnya sudah nubuah pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat di akhirat menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud sujud itu tidak ada yang menyalahkan kamu paham negara juga tidak melarang demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti sahit semua itu rakti penggemar bareng ditembak orang yang kenal malah tidak keren tapi sujud kan gampang semurah mudah gampang saya senang cerita-cerita orang kamu dihormati senang meskipun saya dihormati sujud dengan orang orang di malah repot saya saya berpikir nubuah bayang itu identitas kamu di akhirat tentu setelah kita di akhirat ukurannya si mahum fi wujuhim min azharis sujud pasukan pasukan minal kufari sanggipir perong kafir ini perang khutak mutahazibuna terkoalisi kabe atau ngepung kabe balanan kabe kalau ini koalisi kabe orang-orang kafir yang berbagai faksi itu sepakat nyerangkan nabi ayah makhafir khundaki yang dalam dino-dino pas ngeduk khundak fa'ar salna mongkong ngutus ngongkong ngusun rihan yang angin dan pasukan lam taro yang ngorani ngalisi kabe yang junud minam malay ikati sang malay ketika Allah nyelamat pas perang khundak itu pasukan dihancurkan oleh angin dan pasukan malay yang kamu tidak melihat bahkan yang dihancurkan Allah yang berkara tak malay yang lakukan yang berkara itu bas mirsani yang berkara tak tak malay apa yang lakukan itu misalnya min hafril kondaki itu ngeduk apa bahkan 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 sebagian kiro itu moco kelawan berarti wakkan Allah bimah yak maluna bas siro maka bimah yak maluna makna ini wakkan lana sop Allah Allah bimah kelawan apu ya maluna kong lakoni sop orang kafir itu bas mirsani maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan karena Allah mengenali trik mereka tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka lana diwak cwa bimah iklan yak rupanya minta zibil musyrikina sangking oleh bala bala musyrik jadi kiro asap tak maluna makna kena yak maluna kena kena jadi misalnya tak maluna Allah tahu apa yang kalian lakukan para sohabat yang dilakukan para sohabat apa ya bela nabi bikin hondak bela kepentingan islam misalnya Allah perso apa yang mereka lakukan ya Allah tahu betul triknya orang kafir mentalnya orang kafir sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat islam lana wabilya iklannya rupanya mintah zibil musyrikin sangking balanan yang musyriku basir rontet sing mersani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh